Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menyampaikan repliknya setebal 19 halaman untuk menanggapi nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo setebal 1178 halaman. Tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan duplik dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa 31 Januari 2023. Dalam dupliknya, pengacara Sambo Arman Hanis menyindir replik jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Arman mengatakan tim penasehat hukum Sambo sebelumnya telah menyampaikan nota pembelaan setebal 1178 halaman. Namun peledoy tersebut hanya dibalas jaksa penuntut umum dengan replik berisi 19 halaman. Arman menilai bahwa isi replik jaksa penuntut umum sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif. Arman juga menilai replik jaksa penuntut umum serampangan dengan melempar tuduhan kosong bahwa tim penasehat hukum mempertahankan kebohongan Sambo. Untuk itu pihaknya menyebut replik tersebut semata-mata lahir dari rasa frustasi jaksa penuntut umum. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih lebih dulu kepada Majelis Hakim yang mulia yang dengan bijaksana telah memberikan ruang yang sama bagi tim penasehat hukum untuk menyampaikan tanggapan atas replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan yang lalu. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menyampaikan repliknya setebal 19 halaman untuk menanggapi nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo setebal 1178 halaman. Sayangnya isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Secara serampangan penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasehat hukum tidak profesional gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Ferdi Sambo memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara membuat dalil tidak berdasar menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyerutkan semangat tim penasehat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.